Tim Rukyatul Hilal dari Lajnah, Falakiyah, Nadatululama, Cabang Gersik kembali melakukan Rukyatul Hilal di Bukit Chondro Dipo Gersik untuk menentukan awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Berdasarkan perhitungan, ketinggian hilal dari Bukit Chondro Dipo Gersik mencapai 8 derajat 11 menit 36 detik dan lama hilal di atas ufuk berlangsung selama 34 menit. Hal itu sangat memungkinkan jika tim Rukyatul Hilal bisa melihat hilal. Apalagi cuaca di ufuk barat cukup cerah, hilal baru bisa terlihat ketika matahari mulai terbenam jam 17.40 waktu Indonesia Barat. Untuk hilal rumah dunia ini, alhamdulillah, sudah tinggi daripada yang lain, sehingga secara yang mapim itu sudah memenuhi. Selain tim pemuruh hilal NU Gersik, ada berbagai lembaga lain yang melakukan Rukyatul Hilal di Bukit Chondro Dipo Kebomas Gersik. Seperti perguruan tinggi dan pesantren di jatim. Hasil Rukyatul Hilal di Bukit Chondro Dipo akan dilaporkan ke Kementerian Agama selaku penentu awal Ramadan. Mohamad Amin, CTV Kementerian Agama Surabaya memastikan tidak melihat hilal saat melakukan Rukyatul Hilal di One Icon Apartemen Surabaya. Hal ini lantaran kondisi langit diliputi mendung tebal dan angin yang cukup kencang. Pardi Kepala Kemenak Surabaya menyebut, pasca Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu falakia memastikan jika bulan tidak terlihat. Meski ketinggian yang dipantau sudah melebih dari yang disyaratkan, yakni ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan pada pemantauan tadi dilakukan di ketinggian 7 derajat lebih dan elongasi 9 derajat. Hasil dari dua saksi Ali Falakia yang melakukan Rukyatul Hilal dibutuskan tidak terlihat, lantaran angin dan mendung tebal. Secara bersama-sama sudah saksikan, hasilnya juga memang di sini karena terhalang secara ekonomis terhalang oleh mendung yang cukup-cukup tebal sehingga hari ini tidak bisa terlihat. Tetapi karena di tempat lain, insya Allah di Lumajang juga sudah terlihat, maka insya Allah kita tunggu penetapan dari Pak Menteri Agama malam ini di sidang isbatnya. Meski tidak terlihat, kemenak Surabaya menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama. Tercatat, dari 37 titik pemantauan Hilal di Jatim, hanya satu yang terlihat, yakni di Lumajang. Atiko Hasan, CTV